Ya, selamat siang kelas 7, ketemu lagi di pelajaran IPS kelas 7, khususnya untuk yang mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan empati, hipati, dan sebagainya. Sekarang kita akan lanjut ke apa yang dimaksud dengan hal-hal lain selain interaksi sosial yang kemarin itu ya. Di sini kita akan lihat dulu, menurut Suryo Nosukanto, bahwa interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kita lihat dulu, nih interaksi sosial, ada yang disebut dengan komunikasi. Lima unsur kokok dalam komunikasi. Pertama, komunikator. Orang yang ngajak ngobrol. Kalau di dalam komunikasi tapi nggak ada yang ngajak ngobrol, itu namanya ge-ge-geo. Ya, udah nggak mungkin. Yang kedua adalah komunikan atau orang yang diajak ngobrol. Jadi, setidaknya di dalam komunikasi ada dua pihak. Yaitu, orang yang diajak ngobrol sama orang yang ngobrol, yang ngajak ngobrol. Berikutnya, pesan. Nggak mungkin seseorang berkomunikasi kalau nggak ada pesan. Pasti ada maksudnya. Misalnya kita manggil seseorang, Begitu kita panggil, pasti ada apa? Nah, kita kemudian langsung memberikan atau ngomong ada apa dan sebagainya. Berikutnya ada media. Media itu bisa lewat handphone atau lewat WhatsApp atau lewat media sosial lainnya. Jadi, yang namanya komunikasi nggak selalu ngobrol. Tapi bisa juga lewat pasapan. Dulu ada BBM-an atau SMS. Sekarang ada media sosial lainnya. Ada Instagram dan sebagainya. Ada Telegram dan sebagainya. Dan terakhir ada efek. Efeknya itu apa sih? Kita ngomong, kita sebagai komunikator nih saya. Kemudian ngomong sama kamu. Nah, ada efeknya nggak? Misalnya, Eh, kamu sini. Nah, kamu datang. Nah, itu efeknya. Ada hasil yang dihasilkan dari suatu komunikasi tersebut. Bisa nggak efek itu tidak berjalan? Bisa. Misalnya, yang dipanggil tidak konsen nih. Nggak fokus. Dipanggil sama guru nih. Eh, kamu. Yono, misalnya. Si Yono-nya nggak ngerespon. Karena dia lagi sakit kepala nih, misalnya nih. Nah, itu nggak berefek atau tidak berpengaruh. Sehingga pesan itu diulang sama gurunya. Eh, Yono, sini. Baru dia kaget. Eh, apa, Pak? Nah, itu baru ya. Nah, berikutnya. Jenis-jenis proses sosial. Jadi, di dalam interaksi sosial itu ada proses sosial. Yang pertama adalah yang kita kenal dengan asosiatif. Ya, asosiatif itu yang bisa dibilang prosesnya itu baik. Jadi, tidak ada pertentangan, tidak ada kekerasan, tidak ada singgungan. Yang berikutnya adalah disosiatif. Disosiatif itu bisa terjadi adanya konflik dulu. Ada bentropan. Nah, kita lihat dulu yang asosiatif. Yang pertama, ada kerjasama. Ya, kemudian yang kedua, ada yang namanya akomodasi. Dan yang ketiga, ada yang namanya asimilasi. Selain asosiatif, ada disosiatif. Disosiatif juga sama seperti asosiatif, terbagi menjadi tiga. Yaitu yang pertama, persaingan. Yang kedua, adalah kontravensi. Dan yang ketiga, adalah pertentangan. Yuk, kita lihat dulu apa itu asosiatif kerjasama, akomodasi asimilasi, dan disosiatif, persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Yuk, kita lihat yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya di gambar tadi, di gambar ini nih, kita lagi melihat sekelompok orang, ibu, dan mungkin juga anak-anaknya, atau guru dengan murid-muridnya, bekerjasama, membersihkan lahan yang kotor. Berikutnya, akomodasi. Cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Ini contohnya nih, seorang bos di kantor, sedang mendamaikan dua karyawannya yang mempunyai pandangan yang berbeda tentunya. Si A mengatakan, harus begini-begini, si B bilangin, nggak bisa, harus begini. Jadi ada penengahnya. Si bos ini menjadi orang yang mendamaikan mereka, yaitu diselesaikanlah. Ini gimana nih jalan tengahnya? Ini masalahnya apa? Kamu ini, kamu ini. Yaudah, kita cari yang terbaik. Berikutnya adalah asimilasi. Cara mengurangi perbedaan antar individu atau kelompok. Nah, kita nih lagi rame-rame-nya, selalu berbeda tentang yang namanya suku, agama, ras, antar golongan. Sebenarnya, perbedaan itu, jangan dijadikan satu hal untuk melihat yang lain itu, tidak sama dengan kita. Tapi, justru harus melihat perbedaan itu adalah hal yang membuat kita semakin kaya. Saya beragama Kristen, si A beragama Muslim, kita bisa menghormati. Oh, kalau orang Muslim begini. Oh, orang Hindu itu begini. Dan sebagainya. Jadi, jadikanlah perbedaan itu sebagai satu hal yang membuat kita merasa, kita nih saudara nih, meskipun berbeda. Nggak apa-apa, budayanya berbeda. Nggak masalah, agamanya berbeda. Tapi yang jelas, perbedaan itu membuat kita menjadi satu. Yaitu orang Indonesia, saling menghargai, saling menghormati. Itu yang asosiatif. Nah, sekarang kita lihat yang disosiatif. Nah, ada persaingan. Persaingan itu belum tentu jelek loh ya. Contohnya apa? Persaingan adalah perjuangan berbagi pihak untuk mendapatkan tujuan tertentu. Ini contohnya seperti ini nih. Ini lagi balap sepeda. Lombak, bahkan untuk tingkat dunia pun. Seperti Olimpiade, Asian Games, Sea Games, itu pun sama. Bersaing. Mendapatkan yang terbaik. Berjuang supaya dapat peringkat nomor satu. Kayak Olimpiade, itu peringkat satu dunia. Misalnya di balap sepeda. Berarti kan untuk tingkat dunia. Olimpiade itu tingkat dunia. Berarti dia nomor satu dari seluruh dunia ini. Cuma dia yang berkata. Oke, berikutnya. Kontravensi. Ditandai ketidakpuasan, kebencian, iri, dan sebagainya. Atas keperibadian seseorang. Kok bisa sih? Bisa dong. Nggak semua orang yang sukses itu disukai oleh orang lain. Ada orang yang nggak suka. Kenapa dia sukses? Kenapa saya nggak? Mulai dia berpikir yang negatif. Hating alias negatif tinggi. Wah, pasti sih itu suka ngasih-ngasih sama si bosnya sih. Jadi dia bisa naik jabatan. Padahal belum tentu. Bisa jadi. Dia itu karena kinerjanya baik, absensinya baik, hasil kerjanya oke, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita lihat dulu. Nah, ini nih. Konflik. Konflik adalah usaha individu kompok untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lawan melalui ancaman atau kekerasan. Nah, kemarin-kemarin nih, ada demo Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Itu terjadi bedrokan antara buruh dan masyarakat. sebenarnya itu karena ada HOA. Karena ada HOA. Jadi, Undang-Undangnya sebenarnya baik. Cuma karena HOA terpicu oleh berita tidak benar, akhirnya terjadi bedrokan. Dengan siapa? Dengan aparat polisian. adalah seperti itu. Jadi, konflik itu sudah terjadi bedrokan fisik nih. Sudah gebuk-gebugan, sudah pertetangan secara fisik nih. Artinya, bisa saling melukai, sudah bisa saling menjatuhkan, dan sebagainya. itu saja interaksi sosial yang sudah dibahas. Tugas kalian, tugas kalian untuk teman-teman kelas 7, cari satu artikel, masing-masing satu nih, untuk yang disosiatif dan asosiatif. Cari satu artikel, bukan linknya, tapi artikelnya dikopah saja. Satu mengenai kerjasama, satu mengenai kerjasama, dan satu mengenai konflik. Satu mengenai kerjasama, satu artikel, dan satu lagi artikel mengenai konflik. Kemudian, tulis di bawahnya, pendapat kamu seperti apa, masing-masing satu. Jadi, untuk kerjasama, kasih artikelnya, kemudian pendapat kamu apa, dan satu lagi artikel tentang konflik dan pendapat kamu bagaimana. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.